Intro Pemirsa siapa bilang sukses hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang mapan? Nah pemirsa di Banyargara, Jawa Tengah ada seorang pemuda yang sukses dengan usaha kerajinan limbah kayu. Muda, kreatif dan sukses rasanya tiga kata tersebut pantas disandangkan kemuda yang satu ini. Tidak seperti kerajinan kayu lainnya yang terkadang terkesan kaku dan kuno, produk-produk kayu ini memiliki desain minimalis dan modern. Hiasan pajangan dinding dan rak ini bisa menambah keindahan di sudut rumah Anda. Namun siapa sangka, ternyata produk kerajinan ini terbuat dari limbah kayu peti kemas yang biasanya dibuang di pelabuhan. Peluang inilah yang dimanfaatkan Bondan Mardani, warga desa Purwonegoro, Banjarnegara, Jawa Tengah. Bondan melakukan inovasi dari limbah kayu peti kemas dengan mengubahnya menjadi produk kerajinan bernilai jual. Sebelum dibuat, Bondan menggambar desain lebih dulu. Setelah itu, ia mulai memilih bahan kayu berjenis jati Belanda karena memiliki serat yang unik. Kayu lalu dibentuk dan diukir dengan menggunakan mesin hingga proses akhir finishing. Kerajinan yang dibuatnya berupa barang seni seperti jam, tulisan, kotak musik hingga rak-rak cantik. Awal kita melihat barang-barang limbah bekas peti kemas itu, kita jadikan buat pajangan-pajangan rumah, buat bijang, jam-jam, terus putnam, terus rak-rak gitu ya. Harga jual kerajinan karyanya bervariasi mulai dari 50 ribu rupiah hingga 5 juta rupiah. Dalam dua tahun terakhir, Bondan mulai memasarkan karyanya melalui jejaring media sosial. Dari mengolah limbah kayu peti kemas, Bondan bisa meraup omset hingga 20 juta rupiah per bulan. Pembelinya pun tak hanya dari luar kota, bahkan sudah diekspor hingga ke Malaysia. Nah, ternyata dengan jeli melihat peluang, limbah tak terpakai pun bisa menjadi barang bernilai jual tinggi. Dari Bandar Negara Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan.